Bupati Banyuwangi Ipuk Vestian Dhani menyikapi rekomendasi DPRD mengenai LKPJ Tahun Anggaran 2021 yang dinilai ada beberapa pos yang kurang maksimal, seperti pajak retribusi dan pajak parkir. Tidak tercapainya target itu dikarenakan banyaknya warga yang meminta relaksasi dan keringanan pajak selama pandemi COVID-19. Dewan Perwakilan Rakyat Banyuwangi menyoroti beberapa pos anggaran yang kurang maksimal seperti retribusi pajak dan parkir. Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Vestian Dhani mengatakan penyebab belum terpenuhinya target di dua pos pendapatan daerah tersebut, yakni karena banyaknya warga yang meminta relaksasi dan keringanan pajak selama masa pandemi di tahun 2021, sehingga kebijakan tersebut memiliki imbas terhadap besaran pendapatan daerah. Dijelaskan Ipuk, pemberian relaksasi dan keringanan pajak selama pandemi kemarin dilakukan karena masyarakat memang membutuhkan kebijakan tersebut, sehingga pemerintah daerah melakukan hal itu meski memiliki imbas terhadap pendapatan daerah. Sementara rekomendasi dari Dewan terhadap LKPJ tahun 2021 merupakan hal yang wajar sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol. Selain itu, pihaknya juga akan mempersiapkan jawaban Bupati terhadap rekomendasi tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Dewan dan masyarakat. Sebelumnya, DPRD Banyuwangi merekomendasikan kepada Bupati Banyuwangi agar memaksimalkan dua sektor, yaitu sektor retribusi pasar dan parkir, sebab dua pos pendapatan daerah tersebut pada tahun anggaran 2021 kemarin belum memunyai tarjet. Tanah anggar COVID-19 kemarin banyak sekali pihak-pihak yang meminta relaksasi atau keringanan di bidang pajak. Sehingga tetap mau-wamu, akhirnya pendapatan asli daerah berkurang karena itu. Jadi, ya, ini realisasi dan konsekuensi dari kebijakan yang kita ambil. Karena di satu sisi kita ingin pendapatan asli daerah naik, tapi di satu sisi kita juga ada pumanis semualah. Meempati kepada para pengusaha yang sedang kesulitan karena pahlawan itu. Tadi angka kemiskinan kan agak meningkat, mungkin ada terobosan. Ya, kita pasti sedang berupaya untuk, dan gini, angka kemiskinan meningkat itu tidak hanya di Banyuwangi, tapi di seluruh Indonesia ada peningkatan. Tapi kita bersyukur angka peningkatan kemiskinan di Banyuwangi terendah, terendah dengan vorkan-vorkan yang sudah kita laksanakan. Nah, maka ke depan, untuk mengurangi angka kemiskinan, kita akan mengambil langkah-langkah cepat. Program-program yang nanti akan fokus dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, lalu peningkatan lapangan perusahaan, seperti itu, sehingga nanti juga bisa mengurangi angka kemiskinan.